bahwa pimpinan lembaga anti-korupsi saat ini dinilai telah mengkhianati para pendahulu mereka. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editor. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kali dalam sejarah dianggap bak petir di siang bolong bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak main-main, perkara yang di-stop adalah kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas bak Indonesia yang menjerat suami istri, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, Samsul Nursalim, dan Icih Nursalim. Berdasarkan audit BPK, kerugian negara dalam perkara ini mencapai 4,58 triliun rupiah. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegakan hukum, maka dalam setiap penanganan perkara, KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. KPK beralasan, kasus Samsul Nursalim ini di SP3 lantaran tak ada unsur penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf A Undang-Undang 19 tahun 2019. Pasalnya, dalam perkara ini, seorang penyelenggara negara Syafruddin Arsad Temenggung selaku kepala BPPN saat itu difonis lepas oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada 2019 lalu. SP3 ini dikeluarkan oleh KPK setelah disahkannya Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. SP3 merupakan belit baru yang ditambahkan saat revisi terbatas Undang-Undang KPK ini. Tak ayal, begitu diumumin, langsung tuh mancing pro dan kontra. Tak hanya dari netizen, aktivis anti korupsi, pejabat publik, hingga mantan pimpinan KPK juga ramai berkomentar. yang nolak bilang pelemahan KPK telah terbukti. Sedangkan yang mendukung menganggap SP3 sebagai bentuk kepastian hukum adalah Bambang Mijoyanto, mantan wakil ketua KPK yang mengatakan bahwa pimpinan lembaga anti korupsi saat ini dinilai telah mengkhianati para pendahulu mereka. Harusnya menurut Bambang, KPK masih bisa mendalami bukti dalam kasus itu untuk menyeret memegang saham BDNI Samsung Nur Salim dan istrinya ke persidangan. Hal senada juga diungkapkan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Ganyamada. Peneliti Pukat OGM Zainur Rahman berpandangan bahwa keputusan KPK menerbitkan SP3 Samsung Nur Salim merupakan kemunduran, pemberantasan, korupsi. Padahal kerugian negara yang disangkakan begitu fantastis. Saya kutip pernyataan Zainur, KPK masih berwenang mengusut meskipun sudah tidak ada tersangka dari aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kenapa? Karena kerugian negara lebih dari 1 miliar. Itu kata Zainur. Bahkan, masyarakat anti korupsi Indonesia menyatakan akan gugat ke praperadilan untuk penerbitan SP3 oleh KPK ini. Maki beralasan bahwa gugatan praperadilan ini karena KPK mendalilkan SP3 dengan alasan bebasnya Syafruddin Arsat Temenggung menjadikan perkara korupsi BLBI ini kehilangan penyelenggara negara. Sangat memprihatinkan, KPK telah lupa ingatan atas surat dagoan yang telah dibuat dan diajukan ke pengadilan tipikor Jakarta Pusat pada 2018 lalu. Maki merasa keadilan masyarakat terjadrai karena SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron. Itu kata koordinator Maki Boyamin Saiman. Bagaimana dengan pihak yang pro? Mereka beralasan bahwa penerbitan SP3 memberikan kepastian hukum. Mereka menyatakan bahwa kepastian hukum juga merupakan bentuk keadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Hamdan Zulfa mantan ketua mahkamah konstitusi ia memberikan apresiasi tinggi terhadap penerbitan SP3 oleh KPK. Menurut Hamdan lewat akun twitternya at Hamdan keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Justice delay is justice deny. Itu yang saya kutip dari twitter cikitan Hamdan Zulfa. Narasi Hamdan seperti juga merupakan pembelaan yang juga disampaikan oleh ketua KPK Firly Bahuri. Firly menegaskan bahwa penghentian kasus ini sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi. Penghentian kasus ini sudah sesuai dengan pasal 40 undang-undang KPK. Menurutnya KPK telah memberi kepastian hukum. Penegak hukum tidak boleh menggantung perkara dan harus memberi keadilan serta kepastian. pendapat Firly juga diperkuat oleh pernyataan Dewan Pengawas KPK. Mereka menyatakan bahwa SP3 merupakan kewenangan penuh dari KPK. Anggota Dewas KPK Alberti Naho bilang bahwa penerbitan SP3 sudah tertera dalam undang-undang KPK yang baru. Tepatnya pasal 40 undang-undang 19 2019 itu kewenangan KPK sesuai dengan aturan di undang-undang KPK. Kata Alberti Naho. Kita melihat apapun pro kontranya sebagai negara hukum semua pihak harus menghormati semua proses hukum. Langkah KPK yang menerbitkan SP3 harus dihormati karena itu memang berdasarkan hukum positif undang-undang KPK yang baru. Begitu juga dengan langkah perlawanan yang dilakukan oleh Maki. Mengajukan peradilan juga harus dihormati karena langkah yang ditempuh masih dalam koridor hukum. Namun yang harus kita garisbawahi bahwa perhatian besar atas penerbitan SP3 oleh KPK ini sekaligus menjadi rambu agar KPK benar-benar proper dalam menjalankan proses hukum. Jangan sampai persepsi para aktivis anti korupsi terkait dengan kewenangan SP3 KPK selama ini menjadi kenyataan bahwa KPK akan obrol SP3 bahwa penerbitan SP3 akan merembet ke perkara lainnya. SP3 memang untuk kepastian hukum. namun jangan sampai justru disimpangkan dan dijadikan alat komoditas kepentingan. Terima kasih.